Intro Pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama. Pernikahan tersebut sah jika sudah memenuhi setiap persyaratan yang telah ditentukan. Seperti dalam Islam adalah menganut agama Islam. Menikah adalah salah satu penyempurna dari banyaknya cara ibadah. Namun di Indonesia sendiri kerap ada pernikahan beda agama seperti para artis di tanah air. Meski dalam agama Islam secara terang-terangan melarang adanya pernikahan beda agama. Siapa saja artis yang pernah menjalani pernikahan beda agama dan akhirnya bercerai? Berikut ulasannya. Yang pertama Pasangan aktor senior Lydia Kando dan Jamal Werdad sempat menjalankan pernikahan beda agama selama 27 tahun. Tapi pernikahan yang tampak harmonis itu malah berujung perpisahan pada tahun 2013. Banyak isu yang mengatakan soal perceraian tersebut, mulai dari dugaan KDRT hingga perselingkuhan. Katon Bagaskara yang menganut agama Katolik menikahi Irawibo yang menganut agama Islam. Setelah 16 tahun membina rumah tangga dan dikaruniai dua anak laki-laki, mereka sepakat untuk percerai pada tahun 2012. Lewat kuasa hukumnya, Irawibo mengatakan alasan perceraian karena keduanya sering terjadi cekcok dan sulit untuk mencari kedamaian. Artis mengelar pernikahan beda agama berikutnya adalah Yuni Sarah dan Henry Siahan. Mereka mengelar pernikahan pada 7 Agustus 2002 dan dikaruniai dua orang anak laki-laki. Namun mereka memilih untuk bercerai pada tahun 2008. Dalam keterangan saat itu, Yuni dengan tegas membantah tuduhan yang mengatakan dirinya menggugat cerai lantaran faktor ekonomi dan perbedaan agama. Namun dia tidak menyarankan orang-orang untuk menikah beda keyakinan. 4. Tamara Blazinski yang merupakan seorang mu'alaf menikah beda agama dengan Mike Lewis pada 2 Februari 2010. Akan tetapi pernikahan yang dikaruniai satu anak tersebut berakhir setelah dua tahun kemudian. 5. Artis menikah beda agama dengan Mike Lewis pada 2 Februari 2010. Ketika beda agama berakhir cerai berikutnya adalah Dedy Corbusier dan Kalina Oktarani. Ketika menikah pada 25 Februari 2005, Dedy Corbusier masih mengandut agama Katolik, sedangkan Kalina adalah seorang Muslim. Setelah delapan tahun menikah, Dedy mengaku sering cekcuk dengan Kalina hingga bercerai. 6. Cornelia Agatha menikah beda agama berakhir cerai berikutnya adalah Dedy Corbusier dan Kalina Oktarani. Ketika menikah beda agama dengan Sony Laulani pada tanggal 18 Maret 2006 silam. Pernikahan mereka semakin lengkap dengan kehadiran anak kembar pada Desember 2006 silam. Namun setelah tujuh tahun membina rumah tangga, bintang sidul anak sekolah itu memilih untuk bercerai. Alasan menggugat cerai karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga selama tiga tahun. 7. Karebet Pramudiarto menikahi Yayan Lydia yang kali itu sebagai janda anak satu pada 2008. 8. Bukan hanya berbeda status, mereka juga berbeda keyakinan. Yayan adalah penganut agama Kristen sedangkan suaminya adalah penganut agama Islam. Tapi setelah tiga belas tahun membina rumah tangga, mereka memilih untuk bercerai. 8. Karebetulan Terima kasih telah menonton!